Sebelum nonton video satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan update-an baru dari IGX Channel. Anda melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh perbankan, Pak David, dalam minimalisir peningkatan dari NPL ini? Sepanjang 2020, kalau kita perhatikan, banyak uang itu memupuk atau menambah biaya cadangan kerugian penurunan nilai atau sering disebut sebagai CKPN. Nah, reserve ini diperlukan karena, kalau kita lihat, trend-nya meningkat, netrich-nya meningkat, juga NPL-nya juga meningkat. Tapi untuk tahun 2021 ini, perkiraan saya, kemungkinan untuk pencadangan itu tidak akan setinggi 2020. Jadi, 2020 ini juga dalam rangka mengantisipasi trend kenaikan dari NPL tersebut. Jadi, kalau kita lihat kan sampai Pembuan ini masih cukup tinggi ya, di atas 3 persen. Memang kalau textbook itu bilang di atas 5 persen bahaya, tapi kita lihat ya posisi sekarang untuk ekonomi kita 3 persen itu sudah alamin juga. Dan yang kedua, dari sisi permodalan juga bank harus mempertahankan ya posisi kar-nya ya. Dan dengan potensi pemulihan ekonomi ke depan ya, saya pikir beberapa bank ya, dari buku 3 maupun buku 4 kemungkinan harus melakukan pemupukan modal juga ya. Jadi, kalau kita naikkan kredit itu kan ujung-ujungnya akan mempengaruhi tari juga. Dan memang perlu menambahin modal juga pada akhirnya buat pangbang. Terima kasih. Terima kasih.